Disini gak ada pesawat Gak ada pesawat yang lewat Bandara jauh, paling deket dari sini Bandara Kediri dan itu belum dibuka Baru dibuka nanti Januari kalau gak salah ya Karena disini di airspace nya Madiun Jadi Tidak ada penerbangan lewat sini Bahkan penerbangan militer pun juga jarang Sekali atau kayak saya gak pernah ngeliat pesawat Saya gak pernah ngeliat pesawat militer Terbang sekitar sini, landasan yang deket Juga ada di pacitan Itu juga buat Itu landasan rumput, jadi gak banyak sih Kita disini, kayak bosek Disini bener-bener getting away from everything Kedipan desa Ya, something different for me lah Saya paling pulang kesini Paling gak bisa relax Halo dan selamat datang kembali di Jerry Airways Kalau kita lihat disini, suasananya beda ya dari biasanya ya Ini bukan di Jakarta, bukan di studio, bukan di Bandung Tapi saya lagi ada di Jawa Timur ya Ini lagi pulang kampung ke tempat istri Karena anak-anak lagi liburan ya Kita pikir, why not Let's get away dari hingar-bingar perkotaan Kita disini sekitar seminggu lebih ya Menikmati suasana yang sangat Menenangkan, relaxing Ya, ini bikin video ini karena ini video terakhir Buat tahun 2023 ya Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton Dan dukung channel Jerry Airways Dan komentar-komentarnya sangat di-appreciate Dan Kalau kita ngeliat ke tahun 2023 ini Ya, kita udah ada ngadain sekitar 6 atau 7 Ya, lebih dari 6 podcast ya Dan ada yang lucu Dimana kita ngeliat Kok yang kita harapin rame, sepi Tapi yang kita lihat Alah ini kayaknya gak bakal terlalu rame jadi rame Gitu Jadi kita, saya ingin nanya gini buat teman-teman Kira-kira apa sih yang diinginkan dari konten Jerry Airways Tahun 2024 ya Apa yang, apakah pilih banyak podcast Banyak monolog Banyak video mengenai kegiatan saya Dalam arti ikut conference Ikut acara Acara industri gitu ya Karena memang selama ini udah ada berapa Di tahun 2023 Tapi gak sempet ya saya bikin Video Sambil menghadiri itu ya Let me know Supaya kita bisa Coba arrange sesuatu Untuk bisa Ya Memperlihatkan apa yang ada inginkan Tapi kembali lagi Kalau untuk konten Untuk topik Saya juga ingin menolong Sebenernya apa sih yang diinginkan Apakah Stick dengan penerbangan sipil Atau kita ingin bahas penerbangan militer Atau lain-lain Do let us know Please Tulis di komentar di Bawah video ini ya Itu akan sangat membantu Agar kita bisa planning Kira-kira konten apa yang bisa kita Tayangkan Bagi teman-teman Dan untuk 2024 sendiri Sekitar sudah ada ya Ada berapa konten Yang berapa topik Yang sudah kita siapkan Dan juga ada Kita rencana Menghadirkan arah sumber Dari Kalangan industri juga ya Kita coba bahas Ringan-ringan Sampai serius juga ya Mudah-mudahan ada Satu dua pabrik pesawat Yang bisa Ikut di channel Jerry Airways Di tahun 2024 ini Karena itu akan Saya rasa itu Akan menambah value ya Dari konten yang kita create Tahun 2023 sendiri ini Sebenarnya tahun yang sangat susah ya Bagi industri penerbangan Juga Susah karena Demand sudah pulih Demand sudah pulih Tapi kenapa kok susah? Demandnya sekarang Sudah naik 20% Dibanding sebelum pandemi Tetapi Ada kendala Dimana Mas Kapai Tidak bisa memenuhi Demand tersebut Armada Turun dari sekitar 550 Turun sekarang Sorry Dari sekitar 500an pesawat Turun ke Kemarin di bawah 400 Karena Mas Kapai Sedang kesusahan Untuk memulihkan jumlah armada mereka Karena ada supply chain issue Di industri ini Spare parts yang tadinya Ya pesen Mungkin 1-3 bulan bisa sampai Sekarang Makan waktu 3-6 bulan Dan harganya naik Double Sampai 3 kali juga ada After lagi naik Dora lagi naik Jadi ini banyak challenge Buat industri penerbangan Dan Akhirnya mereka tidak bisa memberikan Supply yang cukup Makanya harga tiket naik Ya saya beruntung lah Tahun ini sudah Berapa kali Bisa terbang Ya Dines Bantu Beberapa Bantu instansi Dekamatan perhubungan Jadi bisa melihat ya Kondisi penerbangan Seperti apa Bandara seperti apa Dan memang kelihatan Something's not right Dalam arti Harga tiket mahal Tapi penerbangan rame Kapan kita bisa turunkan harga lagi Karena kalau turunkan harga Kita bisa turunkan harga Tentu Masyarakat akan bisa terbang Lebih banyak Rode ekonomi Bisa lebih berjalan Dan akan mempercepat Pemulihan Industri penerbangan Tapi ya Kita lihat lah Banyak challenge Tahun 2024 Ini juga Tahun pemilu Kita berharap Ada program-program Yang bisa ditawarkan oleh Capres-Capres Yang sedang berkompetisi Untuk tanggal 14 Februari nanti Untuk Mendapatkan suara kita Saya masih berharap Ada Program yang bisa Lebih detail Lebih Menggigit Lebih berbobot Dari sekedar Headline Program yang mereka Canangkan selama ini Agar kita bisa tahu Kita peduli dengan Transportasi Khususnya penerbangan Bisa tahu Oh kalau nanti Si ini menang Perubahan apa Yang kita bisa Expect di penerbangan Oh kalau Sisi yang satu lagi Menang Kita bisa harap Karena kita Tidak inginkan adalah Tahu-tahu Setelah pemilu Pelantikan Pemerintah baru Tahu-tahu Ada Menteri Perubahan Baru Bikin program yang Jukir balik Dari apa yang kita Perjuangkan sekarang Ya Perjuangan Di penerbangan Dari sisi polusi Dan regulasi Sekarang Ngarah ke Ini kita nyari solusi nih Gimana industri bisa pulih Lalu setelah pulih Baru kita bisa Menurunkan harga tiketnya Kayak karena Balik ke tadi lagi Supply chain issues Ya kalau demand naik Supplynya kurang Sudah pasti harga naik Ini mas kapai Bukannya pingin Harga mahal ya Mereka juga Pingin volumenya Pulih Volume itu Tidak bisa pulih Kalau harganya Apa kalau kapasitasnya Tidak bisa Pulih Nanti begitu Sudah tercapai Baru kita akan Mencapai Equilibrium supply Dan demand Dimana Makin banyak supply Tentu Harganya Akan makin Murah Oke Ini jadi ngomong serius Ya That's my hope For 2024 Itu harapan saya Semoga Tahun 2024 Bisa membawa Berkah Rezeki Bagi kita semua Ya Bisa membawa Kegiatan yang lebih Ramai Bagi kita semua Dan turku Jogok channel Channel ini ya Semoga kita bisa Bikin konten-konten Yang lebih seru Kembali lagi Please let me know Di komentar Apa yang diinginkan Oke guys Seperti biasa Until next time Take care And fly safe And happy new year I'll see you next time